Selamat siang Bang CPC Sekarang saya lagi membuat sarapan Buat suami saya Jadi nanti Saya akan taruh di kulkas Nanti baru dipanggang lagi Ketika suami akan makan Jadi saya bikinnya untuk 2 hari Jadi kita beli kalau di Rosyati Ada 2 adonan yang papas Terinya itu ada yang Ada yang Ini ya Nah ini pilihan ini Ada yang Drogevo yaitu yang pakai ragi ya Ini yang tanpa ragi Nah di dalam bungkus ini ada 2 Nah ini sosisnya Sudah saya iris Jadi Satu adonan itu Kita lebarkan seperti ini Kemudian di Nanti saya kasih Ada sudah 1 dipanggang Kasih saus tomat Kasih keju Baru kasih di atasnya sosis Baru ditabur keju lagi Dikasih oregano keju Kemudian Dikasih Bawang bombay Irisan bawang bombay Kasih oregano Sudah Panggang Selama 25 menit Atau yang tertera di bungkus itu berapa ya Jadi itu bisa dijadikan alternatif Sarapan pagi buat keluarga Jadi ada proteinnya juga disuruh Nanti sesudah dia keluar Dari Oven Itu bisa kita olesin butter Supaya dia mengkilap Nah seperti ini ya Cantik banget Nah ini baru di atasnya kita oles Dengan butter Jadi dia mengkilap Ini opsional ya Boleh enggak Boleh Boleh dikasih Boleh enggak Sudah Jadi cantik ya jadinya Ini menarik Jadi ini penyajiannya Nanti bisa Dijadi Bisa dipotong Setelah dingin ya Dipotong dua Potong dua Jadi ini untuk Satu kali makan Atau dua kali makan Dua hari ya Oke gitu aja Saya akan lanjut Dengan yang lainnya Oke mangkbc Jadi itu aja Untuk Apa namanya Untuk Alternatif Sarapan Untuk keluarga Jangan lupa Jangan lupa Untuk di subscribe Bagi yang baru Lihat channel saya Dan bagi yang sudah Jangan lupa untuk Ditonton terus Disimak Dikasih komen Kemudian Ditikkan tombol notifikasinya Supaya mangkbc Tidak pernah Ketinggalan Film desainnya Selamat Siang dari Rusia Pakat-pakat Makanya sebelum Dipanggang ya Jadi seperti ini Cantik banget kan Bici ini sudah Selesai Kita tunggu Sampai dia dingin Nanti baru Kita potong Menggunakan gunting Supaya dia Tidak rusak Ini ya Nanti Kalau dia sudah Biasanya sudah Kalau sudah Dingin dia itu Kejunya akan Mengeras Kenapa Enggak Pada waktu Hari Suami saya Mau Masak aja Waktu mau makan Aja ya Enggak Enggak sempat ya Karena pagi Pagi itu sibuk Jadi Ya bikin sekarang Nanti kita Masukkan di Kulkas Baru nanti Pas waktu Mau makan Tinggal Diletakkan Di teflon Jangan di microwave Kalau di microwave Dia enggak enak Ini enggak akan Gering Diteflon aja Gitu aja Udah Nanti Penyajiannya Yang Pizza Pastry ini Dikasih salad Juga ya Jadi Makannya Enggak cuma ini aja Jadi Enggak membosankan Jadi Sekarang Makannya Sarapannya Jadi bervariasi Jadi Semangat untuk makan Karena sebelumnya Cuma roti Sosis Roti Sosis Jadi Ya gitu Nah Nanti ide bekal Ini bukan Ide bekal Ide sarapan yang lainnya Nanti akan saya share Gimana cara membuatnya Juga Biasanya Kalau yang udah pernah Saya bagikan itu Kayak Erisoles Itu bisa disajikan ya Bisa Tanpa Coating Atau dengan Coating Dengan cara digoreng Yang pakai coating Itu ya Maksudnya Kalau ada Lapisan Lapisan tepung roti Itu maksudnya Oke Mau cip-cip Itu aja Pakai-pakai Saya mau cicip Pizza yang saya bikin Tadi ya Pizza Papa Pastri Sebenarnya Enak banget Enak banget Ini tanpa Dikasih Saus tamat lagi Cukup yang Pertamanya Saus tamat Itu udah Enak banget Pertamanya Apakah Kalau dimasukkan Di microwave Kalau ditaruh Di teflon Atau di pan Untuk dipanasi Pas waktu sarapan Apakah Kan melempem Enggak Tapi kalau Di microwave Dia akan Lembut Jadi basah Kesannya Kalau yang Ditaruh di pan Itu Enggak Jadi ya Patut dicoba Jadi ini Sudah saya potong-potong Tadi ya Enak banget Pagi ada bawangnya Itu ya Bawang-bawang Itu enak banget Kalau suka Bisa ditambah Tomat Kalau saya Tidak Karena Makan Taruh di kulkas Nanti Dia ngumer Oli pen Ini Beg-beg Kayak Gini Variannya Bisa Macem-macem Bisa Dikasih Jamur Juga Setidik Tipis Saja Kayak Gitu Udah Minum Minum yogurt Saya suka yang yogurt Ini Makan promo Tapi enak Tapi Saya tadi tambahin air Karena saya gak suka Yogurtnya terlalu Kentel Oke Mangece Bice Sekian dulu Saya mau lanjut Untuk makan nasi Karena ini Makan siang Udah setengah tiga Makan Saya mau makan Pindang Ikan patin Pakai Pakai Ini udah Ini sudah saya potong-potong Ya Kayak gunting Jadi ini Udah bisa untuk Sarapan Saya Berapa hari Dua hari Satu minggu Kita gak makan Cibanya Misal Banyak Dan masih Ais bisa Bisa Dipraiserkan Bisa Ditaruh Dalam Kulkas Tapi Di amrak Khusus Untuk penyimpanan Yang kayak Es Batu Sudah Makan Ini Mengcik-nici Cara Penyajiannya Ya Untuk Yang Pizza Apa namanya Papel Street Ini Di Tim Ditelepon Kayak Gini Nanti Saya Kasih Teh Teh Lemon Teh Bukan Kopi Karena Kopi Sudah Ada Di Kantor Saya Jadi Dia Minum Teh Pas Paginya Nah Ini Kasih Jeruk Lemon Jadi Dia Berasa Teh Ijo Ya Gak Pakai Gula Boleh Pakai Gula Ya Tapi Enggak Pakai Gula Nah Untuk Side Dish Untuk Penemanan Pizza Ini Dikasih Salat Ini Bayem Ini Bayem Ya Kalau bisa Juga Pake Selada Kemudian Tomat Kemudian Bawang Bombay Diiris Kemudian Ini Radish Atau Lobak Merah Paprika Apa Lagi Ya Sayuran Yang Ada Di Kulkas Aja Kemudian Kasih Daundil Atau Okrok Nah Ini Kasih Garam Kasih Garam Kasih Jeruk Nipis Atau Jeruk Lemon Atau Jeruk Apa Yang Ada Nah Kasih Kalau Mau Mayonnaise Mayonnaise Tapi Suami Saya Tidak Pakai Mayonnaise Jadi Saya Pakainya Ini Atau Namanya Minyak Minyak Apa Ya Ini Garcisa Mastard Mastard Minyak Mastard Kalau ada Mastard Boleh Kalau Mastard Boleh Mengganti Mayonnaise Itu Bisa Pakai Minyak Mastard Atau Mastard Aja Mastard Yang Bentuk Pasta Kemudian Ini Diaduk Minyak Kira 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 Aja Sebanyak Sayur Kasih Garam Garam Juga Secukup Jadi Jangan Terlalu Meleper Minyak 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 Masih Lagi Minyak Oke Selesai Sudah Untuk Sarapan Suami Saya Ini Salat Pizzanya Jadi Masih Garing Ya Kalau Di Mikro Dia Enggak Garing Teh Sudah Selesai Sudah Jadi Begini Saran Penyajian Ya Ini Versi Saya Versi Kalian Bisa Macem Macem Bisa Digetak Misalnya Madu Nah Untuk Bakal Makan Suami Saya Sudah Saya Siapkan Ini Untuk Dua Hari Untuk Kamis Sama Jumat Ya Ada Bebek Banggang Sambol Terasi Nasi Sambol Uncis Sati Ayam Sedikit Aja Kemudian Kasih Kecap Untuk Yang Hari Ini Kasih Kecap Manis Kalau Enggak Ada Kecap Manis Sudah Di Skip Aja Jeruk Karena Jeruk Kecil Kemudian Kuey Bulu 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 Pandan Sipon Sama Alalapan Sudah Itu Aja Nanti Di Hangatkan Di Migrowave Di Kantor Oke Maca Itu Aja Itu Saran Penyajian Sarapan Pagi Alah Warga Kami Jangan Lupa Untuk Di Subscribe Ya Jangan Lupa Untuk Berangganan Untuk Penatang Baru Juga Untuk Berangganan Support Salute No Seja Paka Paka Paka